Intro Shalom suri yang kasih Tuhan, mari kita duduk ke kepala kita berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Sungguh kami mengecap syukur, bila mana hari ini kami boleh ada Bila hari ini hari-hari yang jahat, masa depan kami tidak tahu Berapa umur yang Tuhan berikan kepada kami kami tidak tahu Tetapi yang pasti bahwa engkau akan datang Tuhan dalam waktu yang singkat Dan kami ingin mempersembahkan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami Menjadi hari yang berguna, berkualitas dan yang berkenan kepada Tuhan Jauhkan dari hati yang keras, dari pikiran yang kotor, mulut yang serong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua bagi mereka yang butuh pertolongan Tuhan Memberikan hikmat, jalan keluar, kekuatan, kuasamu, bahkan pemulihan, kesembuhan Bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan dalam pergumulan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya, Amen Selain dikasih Tuhan, kerap kali kita berpikir, ah aku ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan Aku ingin bekerja untuk Tuhan Aku ingin menyumbang, melayani Tuhan Oke, bukan salah saudara Terus kalau boleh Tuhan, aku dapat mujizat Aku boleh dikaruniakan kesembuhan Bernubuat, ngusir setan Itu bukan salah Tapi mari kita akan mempelajari firman Tuhan Yaitu dalam kitab Yohanes 8, ayat 30 sampai dengan 32 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Tetap di dalam firman Bukan tetap di dalam kuasa Tetap dalam mujizat Tetap dalam karunia mengusir setan Karunia menyembuhkan, karunia basaro Karunia yang lainnya Tapi tetap di dalam firman Tuhan Dikatakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Maka saudara, kita harus tahu Kita harus menjadi murid Tuhan Dan, ayat 32 Kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu Yaitu Yohanes 8, ayat 32 Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Kita harus hidup di dalam firman Tuhan Supaya kita benar-benar murid Tuhan Bukan sekedar murid Tuhan Benar-benar murid Tuhan Dan karena kita benar-benar murid Tuhan Maka kita mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memperdekakan kita Dari segala persoalan, ikatan dosa, kejahatan, pergaulan buruk Saudara Maupun kebiasaan buruk, karakter yang buruk, nasib yang buruk, masa depan yang buruk Terikat hutang, saudara Terikat judi, akan dimerdekakan Terikat kutuk, dosa, akan dimerdekakan Haleluya Karena kita dijajak oleh dunia Dijajak ambisi, dosa, kutuk, saudara Kejahatan dan kesialan atau nasib malang Akan dimerdekakan Kita tidak melihat kebenaran Akan melihat kebenaran Sebab itu, saudara Kita harus menjadi murid Tuhan Makanya kalau saudara lihat Nabi yang Tuhan katakan Nabi yang terbesar Dari yang dilahirkan manusia Yesus juga dilahirkan manusia Tapi dia bukan Nabi Walaupun disebut Nabi Tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Sehingga dia berkata Saudara Bahwa Yohanes Pembaptis Adalah Nabi terbesar Yang dilahirkan oleh seorang manusia atau perempuan Jadi, saudara Kalau Yohanes Pembaptis adalah Nabi terbesar Berarti semua Nabi dibawa Yohanes Pembaptis Sedangkan Yohanes Pembaptis Tidak ada mujizat Tapi dia membuka jalan bagi Tuhan Membuat orang lain bertobat Dari hidup yang salah Dari hidup munafik Para akhli toret Orang farisi imam-imam Saudara Dimana mereka ini Orang munafik lah, saudara Dari situlah Kemudian dia tegur Hai keturunan ulah berudak Kamu akan menerima murga Allah Sebab itu Saudara Bertopatlah Berikanlah dirimu dibaptis Dan sebagainya Maka kemudian Yohanes Pembaptis Menunjuk Yesus Lihat anak domba Allah Kenapa disebut anak domba Allah? Berarti dialah Yang dipersembahkan kepada Allah Sebagai korban Sebut anak domba Allah Kenapa disebut anak Allah? Karena dialah saudara Yang di dalam kitab Daniel Saudara lihat itu Pasal 9, pasal 10 Saudara beli baca pasal 2 juga Bahwa nanti ada Satu kerajaan Yang akan dilakukan oleh Allah Bukan tangan manusia Dan itulah kemudian Seorang anak Diserahkan kepada Bapak Dan kemudian Bapak itu Memberikan anak ini Untuk Saudara Membesarkan kerajaan itu Yang tidak terkoncangkan Yang tidak binasa Gakal selamanya Itulah Yesus Yang disebut anak Allah Itu sudah ditulis dalam kitab Daniel Dan kerajaan surga ini Seorang akan memenuhi bumi Itu sudah ditulis Mengalahkan segala kerajaan-kerajaan di bumi Walaupun kerajaannya dari kasih Tanpa pedang Akan mengalahkan semuanya Dan siapakah Yohanes pembaptis itu Yesus katakan Saudara Kalau engkau percaya Dialah Elia akan datang Kata Elia ini Juga kita akan belajar Saudara Mengapa Elia itu disebut Berulang-ulang Disebut Elia akan datang Elia akan datang Waktu Yesus berdoa Ada Musa dan Elia Sehingga orang mengakui Bahwa dua nabi inilah Yang diakhiri zaman Saudara menjadi saksi Allah Untuk memulihkan segala sesuatu Untuk mengingatkan manusia Ketika Yesus berdoa Ada Musa Ada Elia Siapakah Yesus itu Sampai Yohanes berkata Aku buka tali kasutnya pun Tidak layak Membungkok pun tidak layak Padahal Yesus berkata Tidak ada seorang nabi Yang lebih besar dari Yohanes pembaptis Tetapi dia membuka Tali kasut yang membungkok pun Tidak layak Jadi Yesus bukan nabi Walaupun Kerap kali kita katakan Sepertinya nabi Tugasnya kenabian ada Tapi dia adalah Tuhan Yang melakukan tugas Seperti kenabian juga Haleluya Dan kita akan berbincang Mengenai murid ini Siapa yang terbesar diantara kamu Hendaklah Menjadi pelayan Melayani Menjadi hamba Dari semuanya Jadi jangan merasa Mau jadi pemimpin Mau kejar kedudukan Kedudukan di hadapan manusia Itu kelihatan besar Tapi kalau di hadapan Allah siapa yang melayani Itu besar Mari kita roba Hari ini Supaya kita jangan Akhli Torat Menjadi imam Farisi Yang munafik Saudara Tapi kita Fungsi Itu lebih penting Dari jabatan Fungsi Lebih penting Dari jabatan Walaupun jabatannya Bukan seorang imam Kalau fungsinya bagus Itu bagus Sebab itu Saudara Mari Kalau engkau seorang imam Fungsinya harus lebih bagus Nah Kita lihat terus Dia katakan kepada Yonis Pembaptis Bahwa Elia akan datang Kenapa Elia disebut terus Saudara Kalau kita melihat Elia itu sama Elisa Elisa itu muridnya Elia Elisa itu punya Dua bagian roh Elia Berarti lebih hebat Apa yang dilakukan Elia Yang belum diselesaikan Diselesaikan Elisa Bahkan Elisa Melakukan Dua kali Pekerjaan Mujisat Kesembuhan Dua kali Daripada Elia Tapi mengapa Elia yang diangkat Elisa Biasa saja Kenapa Elia yang disebut Elisa tidak disebut Padahal Sama-sama Nabi Karena Elia Memuridkan Walaupun Surah dia lebih sedikit Daripada Elisa Namun Dia memuridkan Itulah pentingnya Saudara Makanya Tuhan berkata Pergilah Jadikan semua Pangsa muridku Nah Kita ini Jangan bingung Dengan diri sendiri Munya Kedudukan Punya Karunia Karunia Kesembuhan Mujisat Apakah Kita punya Karunia Kuasa Untuk Memuridkan Seseorang Jadi Karunia Kesembuhan Itu ada Gak usah Dikobarkan Gak usah Terlalu Ditonjolkan Mujisat Mujisat Pasti ada Yang perlu Dikobarkan Adalah Menduplikasikan Diri kita Kepada Orang lain Seperti Elia Kepada Elisa Supaya Orang lain Lebih hebat Dari kita Kita harus Memuridkan Itu Saudara Tuhan Tidak pernah Lihat Elia Mujisatnya 20 Elisa 40 Lihat itu Berarti Elisa Lebih bagus Itu pandangan Manusia Pandangan Tuhan Tidak Bahkan Yonis Pembaptis Pun Saudara Yang tidak Ada Mujisat Yesaya Yang tidak Ada Mujisat Yesaya Yang mati Mengenaskan Belum Yerimia Juga Saudara Yesaya Yerimia Yesaya Yonis Pembaptis Disebut Nabi Besar Tanpa Mujisat Karena Dia lakukan Pekerjaan Tuhan Mari kita Sekarang Menjadi Benar-benar Murid Tuhan Yang memuridkan Orang lain Haleluya Mari kita Menduplikasikan Diri kita Hati yang Persih Karakter yang Murni Ajaran Yesus Menjadi Murid-murid Yesus Sesungguhnya Itu kita Akan menjadi Yang terbesar Mari kita Tunduk Kepala kita Berdoa Bagi Saudara Yang punya Pergumulan Masalah Pekerjaan Rumah Tangga Kesehatan Karir Jodoh Dekapkan Kedua Tangamu Di Dadamu Angkau Yang sakit Tumpang Tampang Sakit Firman Tuhan Berkata Oleh imanmu Jadilah sembuh Jadilah pulih Oleh imanmu Terimalah kuasa Hikmat Dan mujizat Dari Tuhan Supaya Engkau Jadi pemenang Di dalam Nama Yesus Engkau Mendapatkan Jalan keluar Pertolongan Dari Tuhan Haleluya Amin Jika Saudara Masih Membutuhkan Pelayanan Doa Dan Konseling Silahkan Hubungi Nomor Tertera Di bawah Ini Tuhan Yesus Memberkati Dari Tuhan Terima kasih.